Mata airnya udah kita ilangin, kita lanjutkan lagi untuk simulasinya Dan kita lihat gerakannya ini nanti seperti Oh, 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 oh Oh, oh, wait, 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 wait Wow Dari segi orbitnya ini mereka berubah semua Coba kita cepetin lagi Wow, iya Dan disini kita juga bisa lihat misal bumi Dari segi kemungkinan hidup, ini juga udah mulai menurun Halo, aku Fajrul Jadi temen-temen aku baru aja beli sebuah game Namanya Universe Sandbox Ini adalah sebuah game simulasi tata surya Simulasi luar angkasa berdasarkan fisika gitu Dan gak cuman itu, disini kita juga bisa bereksperimen Misal nih, mata airnya kita ilangin Atau di tata surya kita mau ditambah black hole Nanti kita bisa tau hasilnya tuh jadinya seperti apa sih Orbit planetnya berubahnya kayak gimana sih Dan lain-lain Ya mestinya gak 100% akurat juga sih Karena toh pastinya penyelesaiannya akan dibikin lebih sederhana Biar bisa diselesaikan pake komputer-komputer personal gitu Soalnya kalau misal pengen 100% akurat Itu nanti pakenya udah gak laptop atau PC personal lagi Tapi udah butuh super komputer atau high performance komputer gitu Jadi nanti kita akan coba main game ini Sambil nanti kita lihat, kita pelajari sisi fisikanya kayak gimana gitu Jadi ayo kita mari cek dulu Ini kita preview dulu aja sih Aku juga baru lihat dikit-dikit aja Oke jadi kalau pas kita pertama kali buka universe sandbox ini Kita langsung disubui pemandangan tata surya kita Oke pertama kalau kita lihat dari segi tata surya nya gitu Ini cukup bagus ya Bagusnya maksudnya ini dia ngasih gambaran dalam skala yang bener gitu Jadi kalau biasanya kalau di buku-buku pelajaran Itu kan misal ukuran pantah hari, ukuran bumi, bulan itu kan kayak terlihat gede-gede kan Itu sebenernya gak kayak gitu Itu kan cuma ilustrasi biar lebih mudah kalau kita membayangkan gitu Sebenernya kalau kita pakai skala yang sebenernya Itu tuh ukurannya kecil banget dan jaraknya jauh-jauh Misal nih kita lihat disini ada matahari Ini ada bumi Gimana caranya Nah Nah disini kelihatan Matahari sama bumi ini tuh jaraknya jauh dan Kayak kelihatan bendanya mereka kecil-kecil Emang yang bener itu kayak gitu Tapi ini bagus secara Ukuran secara dimensi berarti dia emang udah presisi gitu Ini juga bisa kita cepetin Gerakannya Bagus sih musik-musiknya juga Suasananya itu suasana luar angkasa mungkin Eh tapi enggak juga Luar angkasa enggak ada suara Iya ya luar angkasa enggak ada suara ya Kita juga bisa nge-zoom nih untuk lihat spesifik Ke objek yang pengen kita tahu Misal nih set Oke ini kita udah lihat bumi Dan disini kita juga bisa lihat lebih spesifik Jadi disamping kanan ini kita juga bisa lihat informasi-informasi spesifik Tentang bumi kayak misal Masanya, radiusnya, density Suhu, dan lain-lain Dan enggak cuman itu Parameter-parameter ini juga nantinya bisa diubah Misal nih masanya kita ubah jadi dua kali lipat Dan nanti simulasi ini akan langsung hitung Perubahan apa aja sih yang terjadi dari segi Buminya, permukaannya Terus misal Permukaan airnya Tingkat kemungkinan hidup, dan lain-lain Serulah pokoknya Oke terus kayak yang tadi kita bilang Disini kita juga bisa bereksperimen gitu Misal kita pengen mataharinya kita ilangin Dan ini gampang banget Tinggal kita ilangin aja Oke ini misal kita pengen ilangin matahari Kita pause dulu Pause, pause Oke mataharinya udah kita ilangin Dan kita akan bisa lihat Apa yang akan terjadi pada sistem tata surya kita Kalau mataharinya ilang Luar biasa sih kita bisa Ngatur, bisa ngubah alam semesta Cuman beberapa kali klik gitu Ya disini bukan kok maksudnya pengen melampaui Tuhan gitu ya enggak Tapi ya kita penasaran, kita pengen lihat Apa sih yang sebenarnya akan terjadi gitu Oke Kita mataharinya udah kita ilangin Kita lanjutkan lagi untuk simulasinya Dan kita lihat gerakannya Ini nanti seperti Oh 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 wait 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 Wow Dari segi orbitnya ini mereka berubah semua Coba kita cepetin lagi Oh iya Iya Venus, Bumi, Merkurios ini Mereka langsung Kan awalnya dia mereka muter Mengorbit Dan karena mataharinya ilang Mereka langsung ya lurus aja Sesuai dengan kecepatan terakhir Yang mereka miliki Soalnya enggak ada gaya tarik lagi Untuk muterin matahari Oh mataharinya aja ilang Oh keren-keren Oh Jupiter, Jupiter juga Oh iya 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 Kita cepetin lagi Oh eh eh Pelan-pelan Pelan-pelan dikit Oke Ternyata gitu Langsung Kacau semua Kalau ternyata Enggak ada matahari Di sistem tata surya kita Dan disini kita juga bisa lihat Misal Bumi Kita pengen lihat Bumi Disini kondisinya juga Pasti akan berubah Oh Surface temperaturnya juga Sudah langsung turun Soalnya Surface temperatur Bumi itu Seawalnya sekitar 14-15 Derecet Ini udah Sampai segini Karena enggak ada Matahari Terus juga Dari segi Kemungkinan hidup Ini juga udah Mulai menurun Jadi kalau Bumi kan itu Aku belum tahu sih Kayaknya 100% Tapi kalau abis kita Ilangin materinya Dia terus turun Terus turun Karena ya itu tadi Surface temperaturnya Minus 122 Dan kalau kita lihat Ini Mereka mulai Membeku Gila sih Jadi di game ini Kita bisa Berimajinasi Bayangin gitu Apa yang terjadi Kalau misal Ini tadi Matahari Ilang Oh Kayak gini Ternyata Oke Ngilangin materi Udah kita coba Kita juga coba Lagi nih Misal Kita mau Melakukan Materinya Kita ganti Oke Ini materi Dan Kita Pause dulu aja Replace Object Kita pengen Ganti Dengan Oke Jadi kita Ganti Matahari Yang ada di tata surya Kita pakai Black hole Dengan Ukuran masa Yang sama Coba kita Lihat Apa yang Akan terjadi Oke Ini udah Diganti Black hole Tata surya Kita Dan Ayo kita lihat Apa yang Akan terjadi Coba kita Cepetin Ternyata Oh ternyata Ternyata gak ada Perubahan ya 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 iya sih Gak ada Perubahan Soalnya Ya kalau misal Black hole nya Ukurannya Sama kayak Matahari Ya berarti Gravitasinya Besarnya Sama kayak Matahari Dan karena Posisinya juga Ditaruh Tepat di Matahari Ya berarti Efek medan Gravitasinya Masih tetap Sama gitu Bener juga Ini Sip 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 Coba Kalau gitu Kita ganti Pakai yang Lebih Brutal Lagi Kita Pause Dulu Misal Disini Kita ganti Pakai Black hole Yang lebih Gede Biar Lebih Mantep Dan Coba Black hole nya Itu 100 Kali Dari Masa Matahari Kita Coba Kita Lihat Apa Yang Akan Terjadi Langsung Ketarik Semua Orbitnya Langsung Kacau Semua Mereka Kacau Kacau Orbitnya Langsung Gini Semua Kusut Selama Masih Kuat Mengorbit Mereka Bakal Mengorbit Tapi Kalau Nggak Kuat Nanti Mereka Ketarik Sama Si Black hole nya Oh Ini Black hole nya Kecil loh Ini Juga Nggak Kecil Sini Kan Skala Luar Angkasa Oke Gaya Tarik Dari Black hole Ini Kan Emang Sangat Besar Dan Mereka Langsung Ketarik Semua Orbitnya Berubah Semua Keren Sih Ya Keren Ini Cuman Preview Aja Loh Kita Belum Beneran Main Tapi Ya Keren Jadi Kita Bisa Lihat Dan Membayangkan Luar Angkasa Kita Juga Bisa Bereksperimen Kalau Kita Penasaran Apa Yang Terjadi Kalau Misalnya Ini Black hole Ditaruh Di Mata Hari Kita Apa Yang Terjadi Kalau Mata Hari Itu Ilang Dan Gak Cuman Itu Disini Kita Juga Bisa Eksperimen Kayak Nabrak Nabrakin Planet Bumi Versus Mars Nabrakin Cetir Mungkin Yang Jiwa Jiwanya Psikopat Gitu Akan Seneng Ngancur Ngancur Planet Jadi Gitu Ini Kita Preview Ini Keren Si Yang Mungkin Punya Ide Misal Pengen Eksperimen Apa Gitu Di Universe Sandbox Bisa Tulis Komen Di Bawah Nanti Aku Akan Coba Bikin Simulasinya Di Universe Sandbox Ini Oh Iya Dan Satu Lagi Jadi Biar Kita Disini Gak Cuman Sekedar Main Main Talk Nanti Disini Aku Sebisa Mungkin Akan Membahas Sisi Fisikanya Kita Bandingin Secara Teorinya Seperti Apa Dan Hasil Yang Ada Disini Gak Gimana Jadi Biar Kita Sekalian Main Game Sambil Kita Menjawab Rasa Penasaran Dan Kita Sambil Belajar Fisikanya Seperti Apa Gitu Sih Oke Sekian Dulu Untuk Video Ini Sampai Jumpa Di Video Simulasi Luar Angkasa Di Universe Sandbox Selanjutnya Sip Thank You I I I